Itu mungkin sandal pertama di muka bumi Sandalino Beatrix Saya tidak tahu mereknya apa Sandal zaman itu Oke Jadi Sufi ya, kerohanian ya Tapi kemanfaatan untuk masyarakat harus Jadi Jangan hanya membebani dunia Tapi juga kita memberi kontribusi Terus Nah Jadi solusi Pasau sudah solusi pendidikan Katanya Afgoni Di antara kelemahannya umat Islam Kenapa kalah Habis-habisan hari ini adalah Karena kita lemah di sain Padahal katanya Afgoni Tidak ada Satupun prinsip ajaran Ayat yang Anti sain, anti ilmu Anti akal Dalam Islam Umat Islam saja Yang kadang-kadang rewel Mengharam-haramkan Ilmu tertentu Wawasan tertentu Pandangan tertentu Islam sendiri Tidak melarang apa-apa Bahkan ada Aliran tertentu Yang mengharamkan Sain barat Ilmu pengetahuan Ada Karena dia produk barat Karena dia produk barat Bukan produknya Islam Islamnya sendiri Tidak memproduksi Yang memproduksi Orang barat Kalau barat ditolak Akhirnya kan Gaya hidupnya Jadi primitif Masa lalu Ketika anti sain Ada lagi Yang bilang Anti barat Tapi Gaya hidupnya Sangat barat Ada yang kayak gitu Tapi untuk pendidikan Catatannya Afgoni Pertama Sain Akal Ilmu Itu sesuatu yang Sama sekali Tidak bertentangan Kalian boleh belajar Apa saja Kalau ranahnya Keilmuan Nambah wawasan Termasuk yang kamu Tidak suka Dalam rangka apa Ya biar kamu tahu Yang tidak disukai Itu apa Biar kamu faham Yang kedua Umat Islam Harus mau Berpikir Filosofis Dan ilmiah Jadi Siapa saja Tidak usah Milih-milih Orang barat itu Maju Modern itu Dan Titik panjangnya Tiga Penemuan Mesiu Yang jadi Senjata api Kemudian Kompas Kemudian Mesin cetak Kalau Mesiu Sama kompas Jelas lah Untuk penjelajahan Satu kan selesai Kamu pakai jurus lah Apa lah Jurus Hari mau Jurus Kesuen Sekali selesai Iya Itu yang bikin Barat menang Kamu sudah Masuk perguruan Berapa puluh tahun lah Pakai jurus apa Pakai Anu apa Tinggal Ditir Sekali selesai Itu mesiu Sama kompas 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 ini Orang barat Sehingga bisa menjelajah Kemana-mana Kompas Ketemu Banyak Benua Amerika yang kamu sebut Puncaknya Peradaban hari ini Ya isinya ya Orang-orang Eropa Orang aslinya Amerika Bukan itu kan Australia Juga bukan itu Kebanyakan Barat Eropa Yang menguasai Peradaban hari ini Dulu alatnya Kompas Kompas juga bukan Barat pertama Yang menemukan Orang Islam Sejak awal Sudah kenal Untuk salak lah Untuk ngitung Macem-macem Cuma umat Islam Akhirnya Jatuhnya kompas kan Ditaruh di sajadah Itu sekarang Untuk Ngopur Giblah Hanya itu Orang barat Sudah sejak lama Untuk penjelajahan Kemana-mana Itu pun Sampai hari ini Umat Islam Masih gegeran kan Ngitung Satu Romadir Satu Idul Fitri Itu masih ramai Barat sudah sampai Mana Itu dulu Dan yang ini loh Yang Barat jadi jagoan Sampai hari ini Apa? Mesin cetak Dengan mesin cetak Ilmu pengetahuan Bisa diproduksi Secara masif Orang pintar Jadi banyak Kalau zaman dulu Para ulama Nulis kita Pakai tangan Pakai tinta Itu Kuat-kuatnya Yang nulis Paling bisa berapa Sempelar Padahal mungkin Kitab tebal Kebal Kitab itu Tidak bisa banyak Itu pun Begitu kalah perang Koleksinya dihancurkan Dibakar Dibuang Habis Sehingga Peradaban Islam Jaya luar biasa Zaman itu Rasanya kok Tidak ada bekasnya Hari ini Kurang masif Ulama Nya juga Orang pintar Luar biasa Banyak Tapi jumlahnya Tidak signifikan Apalagi Ketika satu Dinasti kalah Biasanya Orang pintar ini Kan dibikinkan Istana sendiri Oleh Sultannya Nanti ketika jatuh Mereka Termasuk yang terbantai Akhirnya jumlah ilmuannya Merosot banyak Habis Perpustakaan Habis Peradaban kita Langsung Ngancur Nah barat Hari ini Diawali dari Mesin cetak Itu kan Terus Bisa masif Orang pintar Banyak Kopi paste Luar biasa Zaman dulu Orang biasa Biasa bisa Dapat wawasan Baru Bandingkan Dalam Di dunia kita Sebelumnya Ilmu itu kan Transmisinya Susah sekali Kamu aja Boleh mengajarkan ini Kalau sudah Ijazah dari ini Ijazah dari ini Kadang-kadang Untuk dapat Satu hadis Itu perjalanan Perbulan-bulan Untuk satu hadis Kamu hari ini Tinggal klik google Nyari hadis apa Di kopi paste Selesai Tapi zaman dulu Susah Itu yang bikin Betapa Dahsyatnya kita Zaman dulu Rasanya sekarang Tidak ada sisanya Jadi kuncinya tetap Sain Jadi Oleh karena itu Tidak usah malu-malu Katanya Afgani Kalau memang Barat sekarang maju Ya kita belajar dari dia Dulu orang Barat Juga belajar dari kita Kan banyak yang Gengsi Tidak usah belajar dari Barat Barat itu bukan kita Katanya Afgani Ya belajar Lalu mereka maju kok Kalau kita akui Mereka maju Kita belajar dari mereka Tapi nanti Kita kembangkan Kita ungguli mereka Itu dulu yang dilakukan Barat Mereka belajar dari kita Terus mengungguli kita Nah itu Provokasinya Afgani Terus katanya Afgani Dia mengkritik Ulama yang Meranking ilmu Ada ilmu-ilmu agama Islam Ada ilmu-ilmu barat Yang wajib ini Yang ilmu-ilmu Islam ini Yang ilmu barat ini Fisika, matematika, biologi, logika Itu belakangan saja Ini yang diantara sumber kita mundur Kita butuh semuanya Kalau tidak ada umat Islam Yang ngerti fisika Yang ngerti biologi Yang ngerti matematika Nanti kita banyak kesulitan Yang hitung waris siapa Yang kalau tidak ada yang ngerti astronomi Yang ngecek arah kiblat siapa Kalau tidak ada Kita butuh semua Kalau tidak ada yang ngerti teknologi Tekstil yang bikin baju Bikin sarung Bikin kopiah siapa Jadi ilmu jangan direngking Tidak ada ilmu yang tidak berguna Setiap ilmu berguna Untuk ranahnya masing-masing Jadi Tidak usah dihalang-halangi Orang ingin belajar ilmu A Ilmu B Ilmu C Kita butuh itu Oke Jadi Pembaruan pendidikan Diawali dari semangat Bahwa Di dunia Islam Apapun jenisnya Ilmu Sain Logika Akal Tidak ada yang ditolak Yang kedua Kita harus Mengakui Kalau kita kalah Dan Barat lebih maju Bila kita belajar dari Barat Meskipun demikian Jangan ditelan oleh Barat Dan yang ketiga Tidak usah pilih-pilih Ilmu Umat Islam yang rukun Silahkan belajar Sesuai minatnya masing-masing Apakah itu ilmu agama Atau ilmu Barat Oke Baru kita masuk ke tema utama Pan-Islamisme Pan-Islamisme Agak berbeda sedikit Dengan konsep Yang hari ini Dikenal sebagai Hilafah Pan-Islamisme Biasanya Dijajarkan dengan Pan-Arabisme Pan-Islamisme itu Dasarnya adalah Uhwah Islamia Ureanya panjang Cuma ringkasnya Pan-Islamisme itu Satu faham Yang ingin Mempersatukan Umat Islam Di seluruh dunia Nanti problemnya Dimempersatukan ini Kalau Gagasan-gagasan Hilafah yang selama ini Beredar Yang namanya Dipersatukan Umat Islam Ada di bawah Satu dinasti khusus Yang membawai Seluruh umat Islam Sedunia Itu yang selain terkenal Tapi Ada mode-mode Sebenarnya Tidak cuma itu Kontaknya Umat Islam Itu yang jelas Tidak Ada beberapa Model Tapi basisnya Semuanya satu Uhwah Islamia Persaudaraan Tidak ada gunanya Dibikinkan Wadah Seperti Apapun Kalau Uhwah Islamia Tidak ada Kalau dipaksa Lahirnya Mesti Autoritarian Jadi yang pertama-tama Harus dibangkitkan Adalah Uhuhahnya Merasa Satu Saudara Ini Keliatannya Kalau diceramahkan Gampang Tapi Dipraktekkan Susah Jangankan Orang lain Kita anggap Saudara Sama Saudara Sendiri Sekarang Rasanya Kadang Kayak Orang lain Yang satu Basul Masail Yang satu Majelis Tarje Jadi Bisa sangat Berbeda Apanya ini Perjuangan Tidak penting Wadahnya Seperti apa Kalau landasannya Uhwah Islamia Disitulah Umat Islam Kompak Bersatu Tapi Dibikinkan Wadah Sebagus Apapun Kalau tidak ada Uhwah Yang terjadi Tragedi Tragedi Zaman dulu Ada dinasti Dinasti Islam Besar Dan akhirnya Hancur Bukan Yang terutama Tidak diserah Dari luar Tapi hancur Dari dalam Pelang Pelang Kenapa Begitu Uhwah Islamia Saya bilang Tadi Saudara Kayak orang lain Dinasti Dinasti Itu banyak Yang hancur Karena Pertempuran Antar Saudara Karena Kepentingan Politik Dan Afghani Itu Mengembara Dari Satu Negara Ke negara Yang lain Dalam Rangka Ini Menceramahkan Uhwah Islamia Umat Islam Kompak Gampang Gampang Kita kan sering Tidak Kompak Saya bilang Tadi Memang Susah Tidak Kompak Itu bukan Karena Konten Ideologi Kita Masing Masing Tapi Karena Sikap Kita Pada Pada Yang Lain Tidak Masalah Orang Punya Keyakinan Beda Beda Punya Aliran Beda Beda Punya Kotak Yang Beda Beda Yang Penting Adalah Sikap Kita Antar Kotak Ini Disitu Ada Uhwah Saling Lirik Saling Konflik Saling Menjatuhkan Kuncinya Disitu Jangan Dibayangkan Uhwah Terus Umat Islam Semua Seragam Jadi Sici Sunni Siah Lebur Jadi Satu Alirannya Susi Sunni Siah Misalnya Susah Kalian Dijini Tuluh Tidak 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 Yang Lebih Penting Dikarap Bagaimana Cara Bersikap Antara Aliran Ini Disitu Nanti Akan Kelihatan Ada Uhwah Atau Tidak Jadi Itu yang Diperjuangkan Oleh Afroni Afroni Juga Ditulisannya Ada Beberapa Evolusi Awalnya Panislamis Itu Dalam Tulisannya Afroni Konotasinya Adalah Kebangsaan Bangsa Bangsa Islam Negara Negara Islam Kompak Membebaskan Diri Dari Penjajahan Tapi Terus Berubah Jadi Panislamisme Kesatuan Politik Kesatuan Kekuasaan Terus Nanti Balik Lagi Ke Nasionalisme Agama Dan Nasionalisme Tanah Air Karena Dia Realistis Agak Susah Membuat Umat Islam Kompak Satu Dinasti Satu Negara Satu Itu Maka Ada Pergeseran Kalau Katanya Majid Fahri Awalnya Afroni Ini Ingin Kekhalifahan Terbadu Kayak Turki Usmani Kayak Abbas Umayya Namun Belakangan Dia Ganti Orientasi Yang dimaksud Kesatuan Itu Maksudnya Kesatuan Jiwanya Jadi Umat Islam Ini Meskipun Tidak Satu Negara Tapi Jiwanya Satu Orientasinya Sama Dari Sinilah Nanti Akan Lahir Islam Sebagai Rohmatan Lil'alamin Jadi Tidak Harus Bernaum Di bawah Satu Dinasti Satu Imperium Yang Sama Silahkan Di negara Masing Masing Di bangsa Masing Tapi Kita Punya Kepedulian Kita Punya Rasa Punya Orientasi Yang Sama Itulah Nanti Uhuwa Islam Itulah Pan Islamisme Jamiah Islamiah Bukan Kampus UIN Saratnya Memang Itu Pan Islamisme Islam yang Universal Nah Saratnya Apa Saratnya Pan Islamis Itu Yang Pertama Al-Wahdah Al-Islamiyah Yang Kedua Al-Wahdah Asyadah Wahdah Islamiyah Itu Persatuan Islam Itu Kalimannya Saya Potong Bersatu Dan Saling Membantu Untuk Mengokohkan Kekuasaan Islam Termasuk Sendi Utama Bagi Agama Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad Meyakini Yang Demikian Merupakan Prioritas Dari Akidah Bagi Umat Islam Untuk Ini Tidak Dibutuhkan Kitab Atau Guru Yang Memahami Tidak Tidak Tanya Wah Islamiyah Dalile Opo Quran Nya Mana Hadith Nya Mana Mesti Iya Saya Tidak Tau Hari ini Kita Kadang-kadang Sedikit Cerewet Untuk Hal-hal Yang Sudah Pasti Baik Atau Pasti Jelek Kita Tidak Butuh Dalile Wah Mesti Kalau Dicari Ya Mungkin Ada Dan Kemungkinan Besar Juga Ada Tapi Kita Tidak Mau Capek Capek Jelas Liatan Pak Maling Dalilnya Apa Pak Jelas 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 Tidak Dicarik Dalilnya Orang Sudah Tau Kalau Itu Jelek Terus Terus Sesungguhnya Para Pemimpin Islam Akan Sesak Nafasnya Berurai Air Matanya Karena Sedih Dan Duga Menyaksikan Terjadinya Perpecahan Pendapat Dan Saling Berkelahi Antar Sesama Muslim Sebabnya Apa Jika Tidak Karena Kecurangan Penguasa Yang Amat Rakus Berebut Kekuasaan Tentulah Barat Timur Utara Dan Selatan Akan Bersatu Semua Akan Menyambut Seruan Umat Islam Tidak Bahwa Umat Islam Tidak Membutuhkan Apapun Kecuali Membangunkan Pemikiran Mereka Agar Mengetahui Apa Yang Harus Dibela Jadi Kalau Kita Kompak Rukun Segalanya Akan Lancar Dan Umat Islam Akan Tahu Apa Yang Harus Dibela Mana Yang Harus Diberjuangkan Hari Ini Kita Sering Salah Salah Yang Tidak Harus Dibela Kita Bela Yang Harus Kita Bela Mati Matian Kita Cuekin Kenapa Kita Orientasinya Tidak Jelas Yang Kedua Wal Wahda Asyada Kesatuan Komando Kesatuan Kekuasaan Kesatuan Orientasi Dan Katanya Afghoni Al-Wahda Asyada Ini Bukan Tidak Harus Diartikan Ada Dalam Satu Dinasti Seperti Saya Bilang Tadi Tapi Al-Wahda Asyada Itu Orientasi Kita Yang Seragam Kalau Katanya Afghoni Saya Tidak Bermaksud Dengan Ucapan Saya Ini Bahwa Penguasa Untuk Semuanya Adalah Satu Orang Bukan Maksudnya Bukan Terus Sepakat Satu Holifah Tidak Begitu Hal ini Mungkin Sulit Dilaksanakan Tetapi Yang Saya Harapkan Adalah Bahwa Sultan Penguasa Penguasa Umat Ini Adalah Al-Quran Pemimpin Muslim Dimanapun Mohon Orientasinya Selama Al-Quran Orientasi Kesatuan Mereka Adalah Agama Islam Setiap Raja Yang Ada Di Wilayah Kekuasaannya Berusaha Sungguh-sungguh Menjaga Kerajaan Islam Yang Lain Semampunya Siapapun Pemimpin Muslim Murusi Wilayahnya Kalau Memang Mampu Membantu Wilayah Yang Lain Saling Kerjasama Hal Itu Merupakan Asas Dalam Agama Ia Akan Menjadi Keputusan Di Waktu Darurat Dan Menjadi Penentu Kebutuhan Di Masa Kini Inilah Masanya Kesepakatan Itu Jadi Itulah Pan Islamisme Boleh Macem-macem Negara Tapi Orientasinya Sama Silahkan Dikelola Wilayahnya Masing-masing Sebaik Mungkin Sesuai Orientasi Tadi Dan Jika Memungkinkan Saling Membantu Tidak Usah Rebutan Kekuasaan Saling Menaklukkan Rebutan Siapa Yang Jadi Holifan Tidak Penting Yang Penting Jalankan Sesuai Aturan Masing-masing Kemudian Kerjasamalah Cuma Cuma Ini Dihomongkan Muena Tiap Hari Kita Cerama Tapi Dijalankan Agak Berat Karena Sudah Terlanjur Masuk Terlalu Dalam Dengan Kepentingan Dan Ideologi Kita Masing-masing Maka Katanya Afghoni Langkah Awalnya Pan-Islamisme Dua Penyadaran Dan Motivasi Itu Yang Dilakukan Afghoni Motivasi Kemana-mana Menyadarkan Orang Kemana-mana Tanpa Harus Disebut Dia Seorang Motivator Jadi Afghoni Ini Kerjaannya Cerama Sebagian Besar Tulisannya Itu Hasil Transkrip Ceramah Termasuk Yang Dikompilasi Oleh Muhammad Abdu Ada Tulisannya Bagus Diterjemahkan Dalam Bahasa Arab Oleh Muhammad Abdu Judulnya Ar-Rod Duh Al-Dahriya Kritik Beradat Materialisme Kalau Ada Yang Mau Silahkan Cari Online Di Download Cuma Bahasa Arab Ya Terjemahnya Belum Belum Ada Keliatannya Tidak Bapalah Latihan 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 Ngaji Naksanya Bahasa Arab Jadi Sadarkan Umat Motivasi Penyadaran Tanpa Motivasi Nanti Orang Sadar Tapi Tidak Bergerak Harus Dimotivasi Oke Selain Pan Islamisme Afwani Juga Punya Gagasan Yang Tidak Khilafah Apa itu Dia Menggagas Negara Yang paling Bagus Itu Negara Republik Yang Demokratis Tidak 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 Pemerintahan Ideal Itu Republik Kenapa Republik Karena Dalam Pemerintahan Republik Kendalinya Bukan Orang Berorang Tapi Undang Undang Bahkan Rajanya Sekalipun Presiden Sekalipun Itu Adalah Harus Ikut Undang Undang Dan Ini Lebih Terkontrol Katanya Afgan Kalau Kita Punya Konsep Punya Orientasi Undang Undang Bukan Lagi Orang Per Orang Kalau Orang Ada Keterbatasan Keterbatasan Kenapa Harus Demokrasi Karena Dalam Demokrasi Semua Suara Didengarkan Oleh Karena Itu Afgan Menyarankan Ada Shuro Shuro Itu Pemimpin Adalah Masyarakat Yang Jadi Pemimpin Mungkin Masyarakat Yang Banyak Pengalaman Itu Dikumpulkan Jadi Satu Hari Ini Mungkin MPR DPR Ya 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 Al Muka Rom Fadri Zom Dan Kawan Kawan Ya Itu Kan Yang Punya Suara Mewakili Kita Ya DPR MPR Jadi Ada Republik Ada Demokrasi Ada Demokrasi Diwakili oleh Suro Republik Diwakili oleh Undang-Undang Berarti apa Negara yang Konstitusional Diwakili oleh